selamat menikmati selamat menikmati melalui pengamatan tayangan video dan diskusi siswa mampu menerapkan pemeriksaan komponen utama sistem pendinginan dengan cermat yang ketiga melalui diskusi dan tanya jawab siswa mampu mendiagnosis kerusakan pada sistem pendinginan dengan cermat sebelum kita lanjutkan materi kita atau penyampaian bapak ada baiknya kalian isi dulu absen pada link kelas pelajaran bapak bapak contohkan disini absensi hari jumat 2 oktober 2020 cara mengisi absennya yaitu dengan cara memilih jawaban hadir kita lanjutkan ke proses selanjutnya pembelajaran kita ada baiknya kita mengingat atau merefresh kembali pelajaran sebelumnya apa kaitannya pelajaran sebelumnya yaitu mendiagnosis kerusakan pada blok silinder kepala silinder dan sistem pelumasannya kemudian dengan materi yang sekarang yaitu mendiagnosis kerusakan sistem pendingin apa hubungannya apa korelasinya ada dimana komponennya apakah ada hubungannya itu pertanyaannya kemudian nanti silahkan jawab pertanyaan ini pada kolom komentar materi yang kita pelajari kali ini sangat penting kedepannya sehingga diharapkan kalian akan dapat yang pertama menjelaskan apa itu sistem pendinginan kemudian jenis-jenis sistem pendinginan fungsi sistem pendinginan komponen sistem pendinginan dan selanjutnya kalian dapat mendiagnosis kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sistem pendinginan materi baik berupa video presentasi atau powerpoint PDF dan sebagainya bapak pasti disini silahkan kalian buka classroom kalian pada kelas pemeliharaan mesin kendaraan ringan pada pertemuan kali ini tanggal 2 Oktober 2020 disini ada dua tautan tautan berkas yang pertama itu pemeliharaan service sistem pendingin dan komponen-komponennya yang berupa file PDF kemudian yang kedua disini ada powerpoint yang isinya mendiagnosis kerusakan sistem pendinginan untuk menambah wawasan dan pemahaman kalian tentang materi kita kali ini kalian juga bisa mencari literatur dari internet baik itu berupa video youtube atau artikel-artikel pada media atau juga materi ada di blog-blog intinya kalian cari dapatkan kemudian tambah materi yang kalian peroleh dari bapak kemudian ditambah dengan materi-materi lain selanjutnya kalian harus menjawab pertanyaan yang bapak buat di kelas kalian masing-masing pertanyaannya nanti bapak posting pada tugas yaitu tugas kuis bentuk soal urayan ada lima soal yang harus kalian kerjakan pembahasan tentang tadi itu penjelasan sistem pendingin fungsi dan komponen kita batasi dulu pada pembahasan itu tiga poin tersebut teknisis kerusakan pada sistem pendingin percayaan ini harus kalian jawab mengapa mesin mobil membutuhkan sistem pendinginan sistem pendinginan ibaratnya manusia apabila badan timbul panas pada saat berlari maka keringat keluar untuk mendinginkan kemudian temperatur atau suhu yang menyenangkan memudahkan bekerja pada mesin apabila panas mesin juga harus ditinginkan bagian besar tenaga akan hilang karena panas suhu yang sesuai membuat kondisi baik sistem pendinginan dibagi menjadi dua pertama sistem pendinginan air dan sistem pendinginan udara sistem pendingin udara adalah sistem yang memanfaatkan udara untuk menghilangkan panas kemudian ini ilustrasinya tipe pendinginan dengan udara alami akan tidak ditambahkan komponen lain hanya berupa sirip-sirip pada kepala silinder pada classroom kalian akan muncul tautan link ini evaluasi uraian PMKR KG sistem pendinginan kemudian cara mengerjakan kalian klik tautan ini isi nama kelas kemudian lanjutkan setelah lanjutkan soal akan muncul disana ada perintah aturan main dari soal tersebut kemudian ada lima soal yang harus kalian isi untuk penemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mendiagnosis kerusakan pada sistem pendingin yang pertama itu gangguan pada aliran atau saluran pendingin kemudian bagaimana cara mengetahui kebocoran pada sistem pendingin kita sampai di akhir pertemuan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mendiagnosis kerusakan sistem pendingin terutama terkait dengan aliran sairan pendingin dan yang kedua tentang kebocoran pada sistem pendingin semoga apa yang kita pelayan hari-hari ini bermanfaat di kemudian hari tidak lupa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran yang baiknya sama-sama berdoa sesuai percayaan kita masing-masing kita mulai selesai nanti kalian gali lagi informasinya dari internet atau dari youtube terkait dari yang kita pelajari pertemuan yang akan datang terima kasih atas perhatiannya selamat siang selamat siang siang selamat Sub indo by broth3rmax